Sementara itu pemirsa, dalam satu bulan terdata 26 dokter dan perawat meninggal dunia karena menangani virus corona. Ikatan Dokter Indonesia menyebut beberapa tenaga medis tertular virus corona karena alat pelindung diri yang tidak sesuai standar operasional. Tercetat 26 dokter dan perawat meninggal dunia setelah berjuang melawan pandemi corona di tanah air. Melalui media sosial, Ikatan Dokter Indonesia mengunggah sejumlah profil dokter yang meninggal karena positif corona hingga menjadi pasien dalam pengawasan. Persatuan Perawat Nasional Indonesia juga mengunggah enam perawat yang tutup usia karena bertugas menangani wabah virus mematikan di tanah air. IDI mengatakan sejumlah dokter dan perawat yang gugur ini tertular karena kekurangan alat pelindung diri saat menjadi garda terdepan melayani pasien yang terjangkit corona. Para dokter dan perawat melindungi diri dengan APD yang tidak sesuai standar operasional seperti menggunakan jas hujan. Ada beberapa faktor juga yang mengakibatkan meninggalnya para teman sejabat kami. Salah satunya juga adalah memang selain faktor usia, kemudian ada faktor penyakit penyerta, dan juga memang ada hal-hal lain yang kemudian mengakibatkan terjangkit atau tertular. Salah satunya juga faktor kekurangan APD di dalam pelayanan. Nah, pada saat kita bicara kekurangan APD ini, salah satu faktornya juga adalah mereka berpraktek di layanan yang frontliner. Frontliner artinya ada yang di UGD, di klinik, kemudian di praktek swasta yang cenderung memang saat ini, dan ini disampaikan oleh teman-teman kami di lapangan, kekurangan APD yang standar. Sehingga akhirnya muncul ada improvisasi-improvisasi yang dilakukan. Jadi faktor-faktor ini yang kita coba nanti cari dalam tim investigasi dari tim dari Ikatan Dokter Indonesia untuk kemudian menjadi sebuah strategi kita di dalam pelayanan dan standarisasi di dalam pelayanan yang salah satunya, mau tidak mau sekarang kita menghimbau kepada seluruh teman sejawat untuk memakai alat proteksi diri yang standar minimal di pelayanan rawat jalan, itu adalah level 2. Sejak diumumkan pasien positif corona pada 2 Maret lalu, dalam 1 bulan terdata 26 dokter dan perawat gugur, di mana dari 20 dokter, 5 diantaranya merupakan dokter gigi dan 6 perawat. Data terakhir menyebutkan 100 dokter dan perawat dari seluruh dunia meninggal karena menangani virus corona. Paling besar berasal dari Itali, sebanyak 66 dokter dan perawat. Sementara di pusat penyebaran virus corona di Wuhan, China, dalam 3 bulan terakhir, terdata 13 dokter dan perawat yang meninggal dunia. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.